Intro Koresponden Maluku News TV di wilayah Seram bagian Barat, Yasmin Bali bersama kuasa hukumnya Denny Solohue mendatangi Mapolres Seram bagian Barat. Kedatangan mereka dalam rangka melaporkan kasus pencemaran nama baik terkait dugaan pemerasan. Kasus ini melibatkan Kepala Inspektorat Daerah, Abdullah Fakaubun, serta para pihak. Bahkan ada oknum wartawan yang terlibat dalam pencemaran nama baik ini juga ikut dilaporkan. Yang kena pada pihak-pihak tertentu ini terkait dengan pencemaran nama baik. Kalau memang ada etiket baik dari pihak-pihak tertentu untuk meminta maaf dari Pak Yasmin, kita buka dada, kita terima buka tangan. Tapi kalau memang tidak ada upaya untuk mau menyelesaikan, kita akan tindak lanjuti. Selain laporan pencemaran nama baik, juga dilaporkan tindak kekerasan atas insiden yang terjadi di kantor inspektorat beberapa hari lalu itu. Kasus pencemaran nama baik ini berawal dari insiden yang terjadi di kantor inspektorat daerah SBB beberapa waktu lalu dan mengakibatkan kaca kamera milik koresponden Maluku News TV itu pecah. Di salah satu media online, Faka Ugun mengatakan tidak ada insiden. Namun kenyataannya, dalam tayangan video jelas terlihat ada terjadi insiden. Belakangan, ada tudingan koresponden Yasmin telah melakukan pemerasa dalam kasus ini. Yasmin kemudian tidak terima dan melaporkan masalah ini ke polisi. Tim Maluku News TV melaporkan.